Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang viral, sedang rame, sedang booming dibincangkan masyarakat yaitu tentang bazakah yang konon katanya bisa menyembuhkan kanker Berita tentang bazakah ini rame karena merespon ada 3 siswa dari SMA Negeri 2 Palangkaraya Kalimantan Tengah yang bernama Yazid, Anggina, dan Aisyah mendapatkan medali emas dari sebuah event Lifesign yang diadakan di Korea Selatan Juli 2019 Dan gara-gara berita ini kemudian banyak banget orang yang jualan bazakah baik di Marketplace, Topopedia, Bukalapak, dan harganya lumayan mahal mulai dari 500 ribu sampai 1,5 juta Jadi kita akan bahas sebenarnya bazakah itu apa dan benar tidak dia bisa menyembuhkan kanker dan kemudian sikap kita harus seperti apa Tapi sebelum kita bahas tentang bazakah itu apa dan lain sebagainya Pertama-tama kita ucapkan selamat terlebih dahulu kepada adik-adik kita dari SMA Negeri 2 Palangkaraya yaitu Yazid, Anggina, dan Aisyah atas medali emas yang didapatkan Dan kita akan memulai tentang bazakah itu sebenarnya apa dan benar tidak dia bisa menyembuhkan kanker Akan tetapi sebelum kita ngomong tentang bazakah itu apa saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu tentang 3 topik berikut ini Pertama, kalau saya tanya kepada Anda Kira-kira rempah-rempahan itu bisa menyembuhkan kanker atau tidak Pertama, rempah-rempahan itu bisa menyembuhkan kanker atau tidak Atau misalnya yang paling gampang saja Rempah-rempahan itu bisa mengobati kolesterol atau tidak Jawabannya adalah Anda pasti akan menjawab Ya tergantung rempah-rempahannya apa Apakah kunyit, apakah bawang, apakah lengkuas, apakah jahe, dan lain sebagainya Karena apa? Karena kunyit, kemudian jahe, terus temulawak, dan lain sebagainya Itu semua adalah rempah-rempahan Jadi ketika ada pertanyaan Apakah rempah-rempahan bisa menyembuhkan X atau menyembuhkan penyakit A dan lain sebagainya Pasti Anda akan menjawab rempah yang mana terlebih dahulu Jadi rempah tidak bisa di-generalisir fungsinya Karena rempah sendiri bermacam-macam Ini juga berlaku untuk dedaunan Misalnya bisa nggak daun-daunan itu menyembuhkan panu atau menyembuhkan kadas Tentu Anda akan menjawab tergantung daun apa dulu mas Dika Kalau daun ketepeng misalnya Yes daun ketepeng dia bisa untuk menyembuhkan panu atau menyembuhkan kadas Tapi kalau daun cincau ya nggak bisa Karena daun cincau enaknya jadi bikin cincau dan dimakan Oke itu kalau kita ngomongin tentang dedaunan Karena daun cincau, daun ketepeng semuanya masuk dalam kategori daun-daunan Jadi tergantung daun apa yang digunakan Sekarang yang ketiga Buah-buahan Mas Dika apakah buah-buahan itu bisa digunakan untuk diet, untuk nurunin berat badan? Tentu jawabannya akan tergantung buah apa dulu yang digunakan Kalau misalnya buahnya adalah buah durian Apakah buah durian bisa membuat Anda melangsing? Jawabannya tentu Mungkin enggak Durian itu justru bikin penyakit Atau misalnya buah rambutan Oke mungkin bisa Atau misalnya buah kelapa bisa atau enggak Jadi jawabannya tetap akan kembali tergantung ke buah apa Enggak bisa buah-buahan digeneralisir untuk bermanfaat di satu masalah tertentu Buah-buahan bisa membantu di penyakit tertentu Kalau memang dia punya senyawa atau kandungan tertentu yang bisa untuk digunakan dalam proses penyembuhan Ini berlaku di ketiga topik Mulai dari rempah-rempahan, daun-daunan, dan juga buah-buahan Jadi tergantung buah apa dan kandungannya apa Oke dari sini mudah-mudahan Anda punya pemahaman yang benar terlebih dahulu ya Jadi yang kita omongkan bukan rempah-rempahan Yang kita omongkan bukan buah-buahan Bukan juga kedaunan Tapi daun apa, buah apa, rempah apa, dan senyawanya apa Sehingga dia relevan dengan penyakit atau topik yang sedang dibahas Nah dari situ sekarang kita baru masuk ke bazakah gitu Jadi kita ingin tahu terlebih dahulu bazakah itu sebenarnya apa Apa benar bazakah bisa menyembuhkan kanker Karena nanti kalau kita tarik lebih jauh nanti akan ada pertanyaan Benar gak bazakah itu bisa untuk sampo Benar gak bazakah itu bisa untuk ngilangin panu Benar gak bazakah itu bisa untuk memputihkan gigi dan lain sebagainya Maka panjang banget Jadi sebenarnya bazakah itu apa sih Jadi bazakah itu sebenarnya kan bahasa Kalimantan Yang artinya adalah akar Jadi bazakah adalah akar dari pohon-pohonan yang biasanya dia melilit di pohon-pohon Begitu ya Jadi kalau misalnya ini ada pohon Terus kemudian ada tanaman semacam akar yang dia melilit-melilit gitu Jadi ketika pertanyaannya Mas Ndika apakah bazakah itu bisa untuk menyembuhkan kanker Maka logika yang sama akan kita gunakan Seperti rempah daun-daunan dan kemudian buah-buahan Apakah daun-daunan bisa untuk menyembuhkan panu Jawabannya adalah tergantung daun apa Kalau daun ketepeng ya bisa Tapi kalau daun cincau ya gak bisa Sama dengan bazakah Apakah bazakah itu bisa menyembuhkan kanker Maka ini kalau kita bikin sederhana Pertanyaannya adalah Apakah akar-akaran bisa menyembuhkan kanker Tentu Anda bisa menjawab iya Bisa menjawab enggak Atau yang paling gampang Anda akan menjawab Tergantung bazakah apa Atau akar apa yang digunakan Karena apa Akar itu kan bermacam-macam Akar itu kan banyak Sama dengan daun itu banyak Daunan itu banyak Rempah-rempahan juga banyak Dan kemudian buah-buahan juga banyak Jadi akar-akaran itu juga banyak Jadi kalau ada yang tanya Mas Dika bazakah bisa untuk menyembuhkan kanker benar atau enggak Jawabannya tergantung bazakah mana Karena bazakah juga itu bermacam-macam Ada bazakah yang bisa digunakan untuk memutihkan gigi Gigi Ada bazakah yang bisa kalau dia dipukul-pukul dia berbusa Itu bisa untuk sampo Ada juga bazakah yang kalau dia dipukul-pukulkan di air Dia bisa membuat ikan yang ada di dalam air itu keracunan Terus ada juga bazakah yang bisa digunakan untuk kesuburan Untuk terapi ejakulasi dini dan lain sebagainya Jadi balik lagi Mas Dika apakah bazakah itu bisa menyembuhkan kanker? Ya tergantung bazakah yang mana Kalau bazakah yang untuk meracun ikan Anda minum ya bukan sembuh kankernya Bisa mati gitu ya Atau kalau bazakah Anda punya kanker Dan kemudian yang Anda konsumsi Adalah bazakah yang untuk memutihkan gigi Ya kankernya enggak akan sembuh Yang ada gigi Anda putih Atau kalau ada kemudian Anda punya kanker Lalu mengkonsumsi bazakah Yang ternyata manfaatnya untuk Apa namanya Ejakulasi dini Yang enggak sembuh kankernya Kalau Anda menggunakan bazakah Yang mengandung busa Untuk sampoan Yang enggak sembuh kankernya gitu ya Jadi bazakah Itu tergantung bazakah apa dulu Yang digunakan Nah jadi Anda harus paham banget Dari sini nanti Anda bisa mikir lebih panjang Oh berarti kita enggak sembarangan Bisa dong beli bazakah ya Karena bazakah itu kan macam-macam Banyak banget Misalnya Anda sekarang buka Tokopedia Atau buka lapak Ketik bazakah semuanya keluar Anda mau beli yang mana Ya Kalau yang Anda beli nanti keliru Yang bazakah yang untuk meracun ikan Mati Kalau Anda beli bazakah yang untuk memutihkan gigi Ya kankernya enggak sembuh Giginya putih Kalau Anda nanti dapat bazakah Yang untuk sampoan Ya kankernya enggak sembuh Ya Karena itu Kita harus ngerti dulu Bazakah yang diteliti oleh Tiga adik-adik kita dari S.H.M. Negeri 2 Palangkaraya itu Bazakah yang mana Itu penting banget Kemudian gini Untuk paham Mengapa bazakah yang diteliti oleh adik kita ini Bisa menyembuhkan kanker Berarti kita harus tahu Bazakah yang diteliti itu Mengandung senyawa apa Ya Dan setelah dipelajari Karena apa Karena bazakah yang diteliti oleh adik-adik kita ini Mengandung yang namanya antioksidan Yang antioksidannya jumlahnya lebih tinggi Mulai dari Satu Tanin Ya Kemudian Flavonoid Kemudian Fenolik Kemudian ada lagi alkoloid Kemudian ada lagi alkoloid Jadi Yang menyebabkan Kankernya itu bisa sembuh Atau membaik Karena bazakah yang diteliti oleh adik-adik kita ini Mengandung antioksidan Mulai dari tanin Kemudian flavonoid Kemudian fenolik Dan alkoloid Bukan bazakahnya yang menyembuhkan cancer Tapi senyawa tersebut Jadi kalau pertanyaannya Mas Nika Bazakah bisa menyembuhkan cancer atau enggak Bergantung Bazakah yang dikonsumsi Dia mengandung tanin Flavonoid Fenolik Atau alkoloid Tidak Kalau dia mengandung Yes Mungkin dia bisa sembuh Mungkin kankernya bisa membaik Tapi kalau senyawa itu enggak ada Ya enggak sembuh Kalau senyawanya justru Misalnya ada toksin Ada racun Ya enggak sembuh kankernya Jadi dari situ Nanti kita bisa lebih bijak Dalam menyikapi tentang bazakah ini Karena bazakah itu Bukan nama sebuah barang Tapi dia kategori sebuah barang Ya Seperti buah Dedaunan Ataupun buah-buahan Rempah-rempahan gitu ya Statusnya sama bazakah itu adalah Akar-akaran Dan tidak semua akar Itu mengandung Yang namanya Antioksidan Ada beberapa jenis akar Yang dia justru mengandung racun Dia mengandung busa untuk sampo Dia mengandung pemutih untuk gigi Dan lain sebagainya Jadi Saran saya pertama Anda jangan latah Untuk kemudian ikut berburu bazakah Jangan latah langsung beli gitu Kopedia ya Pertama Anda enggak ngerti Bazakah yang Anda beli Atau yang dijual itu Kandungannya apa Bazakah yang mana Kedua Anda enggak ngerti dosisnya itu Seberapa Kalau salah dosis Jangan kankernya sembuh Nanti justru bisa Berakibat fatal Itu sikap kita ya Kedua Founding father Atau Yang punya Kewenangan Misalnya kementerian kesehatan Kementerian pendidikan Saran saya Sebaiknya Tiga adik kita ini Dibina Dan kemudian Dipatenkan Menjadi sebuah produk khusus Gitu ya Jadi jangan bazakah Dikasih merek Apalah gitu Intinya Agar masyarakat Tidak latah Kemudian berburu Bazakah Di kebun Atau di hutan Kalimantan Kemudian asal Ngambil Karena kalau itu Nanti bisa menyebabkan Kerusakan Dan yang kedua Bisa saling Bermasalah Kalau salah Ngambil akar-akarnya Yang diambil Nanti bukan akar Yang diteliti oleh Tiga adik kita Tapi justru Akar-akar yang lain Dan Intinya Kita ucapkan selamat Kepada Tiga adik kita Yang sudah berhasil Mendapatkan Medali emas Membanggakan Indonesia Gitu ya Tapi terus berkarya Dan mudah-mudahan Ini bisa jadi produk Dan untuk kita semua Kita mesti lebih Waspada Lebih cerdas Jangan karena kita Terlalu bersemangat Tentang berita positif Bazakah ini Terus kemudian kita Latah membeli Bazakah Atau latah Menjual Bazakah Yang nanti Justru Berakibat tidak baik Kepada kesehatan kita Dan juga mungkin Kepada Lingkungan Karena berita Yang saya dapat Pagi tadi ya Konon katanya Sekarang banyak banget Orang yang berburu Di hutan Kalimantan Mengambil Bazakah Secara besar-besaran Dan kemudian Untuk dijual Dengan harga Yang mahal 500-1,5 juta Per kilogram Jadi Jangan sampai Ini dibiarkan Nanti akan Berakibat fatal Untuk kesehatan Dan juga untuk Lingkungan kita Jadi Itu penjelasan saya Tentang Bazakah Benar gak dia Bisa menyembuhkan Kanker Tergantung Bazakah Yang mana Kalau Bazakah Yang diteliti oleh Tiga adik kita Yes Mungkin benar Karena memang Sudah diakui Dan mendapatkan Medali emas Tapi kalau Bazakah Bazakah yang lain Belum tentu Dan belum tentu Dia baik untuk tubuh Bisa jadi Kalau Anda salah ngambil Justru itu Bazakah Yang untuk sampo Untuk memutih gigi Atau justru Untuk ngeracun ikan Kalau salah minum Ya Bukan kanker yang sembuh Tapi Anda yang selesai Demikian penjelasan saya Tentang Bazakah Sampai jumpa Di video berikutnya Saya Indika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya